Ingin membesarkan akar minimal kalau terbuka terkena angin sama sinar matahari minimal sebesar sekian ya Jangan sampai akar baru sebesar sekian kita langsung terkena sinar matahari ataupun Terima kasih telah menonton Halo teman-teman saya, salam satu opi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya di channel Bensai Gebong Oke teman-teman, untuk teman-teman yang selalu menyimak dan mensupport di video saya Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan untuk teman-teman sebelumnya Bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman semua ya Di hadapan saya ini ada bahan Bensai waru merah Yang dulu ini sudah beberapa kali ya saya update untuk teman-teman Mulai dari pengepresan akar terus teknik membuat alur, membuat anak cabang akar Saya sudah sering berbagi untuk bahan ini dan perkembangannya sekarang Seperti apa saya akan mau cek Untuk kali ini saya mau melakukan teknik pres sabang Sabang pertama ya ini Ini maaf dari samping, sebelah samping ini Sudah besar nanti kalau terlalu besar jadinya oper Malah jadikan nol lagi menumbukkan titik tunas dan pengelosan lagi Ini sudah saatnya cuma sedikit telat tapi untuk waru biasanya kalau dipres Itu dia akan mengecil ya Membesar lagi kalau sudah ada tinduk titik tunas, pengelosan Dia baru mengangkat membesar lagi Sudah beberapa kali saya melakukan hal ini untuk cara teknik pres Bahan Bensai waru Saya sudah pernah berbagi juga untuk teman-teman Tekniknya seperti apa Mungkin untuk teman-teman yang baru menyimak Mudah-mudahan ini nanti bermanfaat teknik pres Bahan Bensai waru Seperti apa Saya mau cek dulu untuk akarnya ini Dulu pas pengepresan akar ini membuat anak cabang akar Sudah saya berbagi juga Nanti di akhir video saya lampirkan ya untuk videonya Kapan ini pengepresannya Dan ini 3 bulan yang lalu saya lakukan pres di depan Depan sini, yang depan sini Di sebelah sini Saya lakukan pres menumbukkan anak cabang akar Ini kenapa saya mau pres Karena akar Kita lihat dari dekat ya Coba Oke ini Akarnya sudah besar ya Yang ke sebelah Kanan dari layar kaca teman-teman Ini saya ingin membesarkan akar ini Akar yang ke sebelah sini Jadi nanti anatomi Tumbuhannya Enak ya Kita lihat Sini cabang besar Sini akarnya besar Kalau sini nanti mungkin Akarnya lebih kecil daripada yang Harinya ke sebelah sini Sudah proporsi Terus Pembuatan alurnya sudah Sekitar 85 Nyampe 80 Nyampe 85 persen Sudah mulai menutup Pembuatan alur Akarnya saya akan lakukan pres Untuk teman-teman yang baru membuat alur Jangan sekali-sekali langsung pres ya Nanti akan lama untuk menutup Daripada luka yang Kita bikin alur Saya mau memberikan teknik pres Seperti apa Nanti Di video saya sebelumnya Benar sudah ada Untuk teknik pres Biar Nanti Sesuai yang kita inginkan Untuk tumbuh titik tunas Saya pengennya dua ya Di sini sama di sini Sebelah kanan sama kiri Agak naik ke atas Yang seandainya Mukanya dari sini Mungkin Pengennya tumbuh di sini Sama di belakang Tapi tidak Sesuai agak naik sedikit Tapi kalau di Kalau mukanya dari sebelah sana Tentunya Yang lebih Tinggi Di sebelah sini ya Agak tinggi Terus di sini agak bawah Oke saya mau memberikan teknik Pres ini Aman untuk baru Tapi sebelum saya lakukan ini Saya mau melakukan Untuk Mengurangi akar-akar serabut Seperti ini Kita lihat ya Akar serabut Banyak sekali akar serabut Yang nanti mengganggu Untuk pembesaran Akar Yang saya pengen Mau untuk Besarkan Oke seperti Akar-akar seperti ini Akan saya buang saja Karena akan mengganggu Untuk Pembesaran akar Ini nanti Banyak sekali akar serabut Saya sederhana Pakai karter saja Yang simpel Akan saya biarkan Terbuka begini Biar terkena angin Cepat pembesarannya Karena ini Sudah akar kuat ya Untuk teman-teman Kalau ingin Membesarkan akar Minimal Kalau terbuka Terkena angin Sama sinar matahari Minimal Sebesar sekian ya Jangan sampai Akar baru sebesar sekian Kita Langsung terkena Sinar matahari Ataupun Terkena angin Karena ini Sangat Masih Akar terlalu muda ya Jadi tidak kuat Nanti mana Tidak mau besar Kira-kira sekian Ini cepat Untuk pembesaran Kalau kita Langsung kena panas Sama angin Oke langsung Coba saya mau Cek akar yang Di depan sana Sebelum melakukan Nanti Teknik Pres sabang Ini nampak Dari sini ya Untuk teman-teman Mohon caranya Nanti untuk Masukannya Nanti bisa komen-komen Di bawah deskripsi Alangkah lebih Enaknya nanti Untuk mukanya Dari sebelah mana Nanti kita Sama-sama belajar Dan nanti juga Saya akan selalu Sharing Untuk teman-teman Yang nanti Mungkin Teman-teman senior Yang main ke sini Untuk seputaran Wonogiri Dan Untuk Soekarjo Terima kasih Untuk teman-teman Yang selalu Mengasih Aran ke saya Untuk Teknik-teknik Membuat bonsai Karena saya sendiri Baru belajar Semenjak Awal pandemi Ini dari Sebelah sini Ini dulu naik Jadi saya potong Agak mepet Ini 3 bulan yang lalu Saya lakukan Pengepresan Sudah tampak Agak sedikit besar Karena Atasnya masih Loss Jadi Untuk program akar Sebaiknya Untuk teman-teman Lakukan Jangan ada Yang sampai atas Dipotong Nanti akan Menghambat Untuk proses Program akar Di bawah Untuk pemisaran akar Ataupun penambahan akar Nanti akan nambat Seandainya nanti Kalau ada oper Yang penting Bawah sudah proporsi Sudah Seperti sesuai Yang kita inginkan Kita mungkin Bisa Lakukan pengenolan Lagi di atas Seperti halnya Kita Dangkel di alam Tentunya kita Dangkel di alam Banyak sekali Bahan-bahan Yang mungkin Tidak sesuai Yang kita inginkan Seandainya dapat Bahan yang bagus Di alam Kakinya bagus Terus atasnya oper Atau nanti Tetap kita nolkan Nah ini sama Saya membuat Bahan bonsai Prosesnya seperti ini Karena Banyak sekali Untuk teman-teman Teknik-teknik Dan Banyak belajar Dari media sosial juga Sekarang sudah Sepertinya Untuk teman-teman Tidak perlu Repet-repet Untuk belajar Dari teman-teman Ketemen Terus Di media sosial Youtube Juga banyak sekali Teknik-teknik Saya coba Mau cek Yang sebelah sini Yang di sebelah sini Agak ada Keterlambatan Akan saya Potong Ini ada akar serabit Nanti akan saya Sisakan satu Biar cepat Pengangkatannya Karena kalau terlalu Banyak Akar Nanti Yang ingin saya Besarkan Nanti terganggu Sama akar-akar yang lain Ini akan saya Potong Yang di bawah Ini sudah Saya Kurangi ya Jangan takut Akar kecil ini Tidak cepat Untuk mesaranya Nah ini tadi Ada cabang Saya stop Biar nanti Ini agak Sedikit stress Ini saya biarkan Nanti cepat Mesaranya Dengan membantu Membantu Sini masih ada cabang Ya alur sini Cabang yang saya Losskan Agar nanti Untuk membangun Akar ini Cepat Mesaranya Nah kira-kira Nanti mungkin Yang ini Sudah sebesar ini Mungkin cabang Yang sini Akan saya Pres Oke langsung Kita Apa yang Tadi saya Bahas di depan Teknik Pres Untuk cabang Bahan Bunsia ini Saya ambil contoh Bahan Bunsia Waru Merah Selamat menikmati Oke selesai ya kali ini saya pernah melakukan hal seperti ini dan Alhamdulillah sesuai yang saya inginkan titik tumbuhnya ini saya agak spasi sedikit naik sebenarnya terlalu berani ya terlalu pendek sebenarnya udah kita biasanya spasinya agak naik segini nanti tumbuh titik tunasnya disini tapi saya mengambil kesimpulan karena ini modelnya tidak langsung saya potong saya model seperti cangkok tapi ingat ya teman-teman jangan sekali-kali melakukan hal seperti ini saya juga pernah melakukan di lahan ground saya pernah praktek jangan sekali-sekali kita bungkus pakai kita cangkok di atas ya Kenapa karena media tanam di atas nanti kalau biasa kita siram terkena air pasti media tanam kokopit kita itu tetap ada sisa kotoran yang turunnya dia akan mengenai celah-celah daripada yang kita kupas di sini cabang dibawah sini kambium yang dibawa pasti kotorannya akan masuk dan mengakibatkan jamur jadi menghambat untuk nanti tumbuh titik tunas yang kita inginkan pasti akan terhadap dan akan turun ke bawah makanya saya ambil kesimpulan ini saya potongnya berani dengan sistem tidak dipotong upas nanti seandainya kalau kita mau memanfaatkan bahan yang di atas terusannya kita bisa cangkok yang agak lebih jauh ke atas baru kita eh bungkus pakai kokopit kalau kamu kita mau memanfaatkan bahan ini agar tidak terbuang tapi agak jauh ya kira-kira satu meter dari sini ke atas baru kita bungkus pakai kokopit yang di sini saya sarankan jangan seandainya nanti untuk teman-teman tidak tumbuh titik tunas saya ambil kesimpulan untuk sambung sisip seperti di video saya sebelumnya sudah saya pernah berbagi juga teknik sambung sisip sudah saya jelaskan hampir tidak terlihat dengan kondisi sambung sisip dan perawatannya yang tepat tekniknya seperti apa nanti di video saya juga ada untuk teman-teman bisa komen-komen di bawah deskripsi atau nanti bisa lihat di akhir video oke nantikan terus untuk perkembangan bahan punsia ini untuk bahan ini bahan punsia warung merah ya sudah segeling sekali saya update di video untuk di saya berbagi juga untuk teman-teman teknik-teknik untuk program di bawah alur dan sampai terusan di atas mungkin di sini kita lihat juga ya masih kurang kalau seandainya makanya mukanya dari sini kita lihat mungkin akar ini kurang begitu besar ya kira-kira sekian ini nanti mau ya ini saya masih besarkan nanti mungkin kalau besar bisa modelnya begini naiknya makanya ini masih saya loss untuk mengangkat daripada akar ini karena jelas akar ini dua ini jalur nutrisinya dari cabang ini nanti kalau kita potong dia akan berhenti seandainya tekniknya ini sudah over terus akar ini belum besar kita bisa stop ya dengan teknik penyetopan di atas seperti halnya nah kita ingin besarkan akar ini sedangkan ini sudah over kita bisa stop ya pada ujung daripada batang ini sampai ujungnya kita potong atau kita cangkok close bujuknya tapi tetapi bisa sisakan cabang-cabang ini yang daunnya banyak cabang-cabang anak cabang daripada batang utama ini biar untuk membantu asupan nutrisi ini bentuk membangun daripada akar yang ingin kita besarkan seandainya teman-teman mau mempercepat lagi tidak perlu dilakukan hal seperti itu ya kita bisa lakukan untuk besaran ini nanti kita baru nolkan nol sekian atau bagaimana nanti untuk terusan di atas sesuai dengan karakter bahan yang ada di hadapan kita yang kita kerjakan oke nantikan terus untuk update bahan ini perkembangannya bagaimana nanti akan selalu saya berbagi untuk teman-teman insya Allah saya pengennya titik tumbuh tunasnya sini di bawah sini agak di bawah sini terus nanti yang sebelah sana agak naik sedikit oke cukup sekian dulu dari kami di channel bonsai gembong nantikan terus untuk update bahan bonsai waru merah ini salam satu hobi salam budidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh